Bismillahirrahmanirrahim Pakai helm Lampu merah terjang sama dia Abrakan dia Kebetulan gak mati Cuma patah kakinya Patah kakinya masuk rumah sakit Dijenguk sama orang tuanya Nak Kamu ini kok gebut-gebutan kayak gitu gimana sih Langgar lampu merah Gak pakai helm Ya sudah takdir pak Bener gak dia ini Sudah takdir pak Apalagi Bener tapi salah Emang itu sudah takdir Tapi kalau itu dalam rangka membenarkan Perbuatannya dia salah Gak boleh dia mengatakan Sudah takdirnya saya gak pakai helm Sudah takdir Allah Saya kebut-kebutan Akhirnya saya nabrak Itu kan dia ingin membenarkan dirinya Takkan-akan Salahnya Allah gitu Cuman bahasanya gak begitu Tapi maksud dia Jangan salahkan saya sudah takdir Itu akhidah siapa itu Akhidah Jabria Tapi kalau pertanyaannya begini Nak Kok patah kakimu Sudah takdir pak Bener gak? Bener Karena patahnya kaki itu musibah Tapi kebut-kebutan Sudah pakai helm Langgar lampu merah Itu aib Jadi gak boleh Bawa-bawa masalah takdir Dalam sesuatu yang sifatnya Aib Kalau masih begitu Itu madhabnya orang Mushrik Selain madhabnya Jabria Ya Orang musrik bilang apa? Di surah An-Nahl ayat 35 Orang-orang musrik ini Mengatakan Dan berkatalah orang-orang musrik itu Ya mereka ini kan didakwahi Sama Rasulullah Ayolah Kalian tinggalkan Perbuatan syirik ini Ibadahlah hanya kepada Allah Tinggalkan berhala Tinggalkan Tradisi-tradisi jahiliyah kalian Jawab mereka Kalau Allah menghendaki Kami tidak akan nyembah Selain Allah Leluhur kami pun juga gak akan nyembah Selain Allah Ya ini sudah takdir Gitu loh rasanya Kenapa gak pakai jilbab? Allah belum nakdirkan Saya pakai jilbab Kenapa gak sholat? Ya kalau Allah takdirkan saya sholat Saya sholat Kenapa kamu tidak masuk Islam? Belum takdir Sama Jawaban orang musrik Kayak gitu dari dulu Dapat udur gak mereka? Tidak Apa kata Allah? Apa kata Allah? Demikianlah Orang-orang sebelum mereka juga mendustakan Ajakan kami ini Diajak untuk beriman Ditolak dengan cara seperti itu Sampai akhirnya Sampai akhirnya mereka merasakan hukuman kami Siksa kami Sampai kan wahai Rasulullah Emang kalian tahu apa sih? Allah gak menghendaki kalian begini begitu? Emang kalian punya ilmu yang pasti? Bahwa sampai kapanpun Allah gak menghendaki kalian untuk masuk Islam Tunjukkan mana ilmu kalian Kalian cuma mengikuti Dugaan-dugaan Asumsi-asumsi Anggapan-anggapan Tanpa bukti Tanpa dalil Dan kalian hanyalah berbohong Jadi Allah gak terima alasan itu Karena itu aib Syirik itu aib Ya Maksiat itu aib Aib